Petugas Palang Pintu Perlintasan Jalan Badu Koloraya, Sumarang, Jawa Tengah memberi kesaksian sausai kecelakaan kereta api berantas menabrak truk tronton pada selasa 18 Juli 2023 malam. Petugas Palang Pintu Kereta mengatakan bahwa truk menerobos palang pintu kereta api. Dikatakan petugas palang pintu posisi truk saat itu menerobos palang. Rangkaian truk tersangkut terlebawah karena jaraknya hanya dua jengkal. Petugas juga menyebut sopir berusaha memindahkan truk yang tersangkut di tengah rel. Namun upaya sopir tersebut gagal dilakukan. Dikatakan petugas ia telah memberi isyarat ke arah kereta bahwa ada truk mogok di tengah rel. Petugas meminta agar kereta menghentikan laju. Namun kecelakaan KA Berantas tak terhindarkan. Sebagai informasi, kecelakaan terjadi antara kereta Berantas Rute Pasar Senen menuju pelitar di perlintasan Jalan Madu Koloraya, Sumarang, Jawa Tengah. Pada selasa 18 Juli malam. Kecelakaan tersebut terjadi sekirap pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Untuk hari ini ada input taruna terkini ke wilayah yang 12, pos Madu Koloroh, dalam raya Mosel Madu Koloroh, pos BCNM. Terjadilah KA, antara KA Berantas melintas dari Pasar Senen Bekar, menuju ke arah stasiun. Menabrak truk yang merobos palang bintu kereta api. Tukung yang membawa rangkaian angkutan alat berat. Setelah usaha penjaga pos yang menyampaikan semboyan untuk kereta api bahwa ada truk mokok di tengah rel, sudah dilaksanakan tetapi tidak mencapai, akhirnya terjadilah laka KA. Untuk korban tidak ada nihil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!